Tau, saya so Masih Pulang kerja, apa libur? Jalan? Waduh Kalau es batu ada di rumah Es sendol ada di rumah Ada itu yang Si Ijbe di rumah, minta sama dia Dibuatin Ini apa ini? Niki nasi pecol, tinggal satu saja Kecol, nopo kuning, nopo uduk Niki Nyari sih Ijim di rumah ada Ijim 50 saja 100 lah, oh 50 ada Di rumah ada di rumah Ya, di rumah ada orang Cece bilang suruh buatin nasi cendol Eh, nasi cendol Cendol daud Pasur dimajikan Terus uang tabungan saya juga Di sana apa bisa diambil Senen Senen Seloso Rebu Kemis Insya Allah bisa Setelah registrasi penyerahan diri Kalau ada nomor telepon Kita telepon dulu Ya, kita ngomong secara sopan Baik-baik Ya, mudah-mudahan Pihak Agensi mau memberikan Itu tabungan Atau sisa gaji Kalau yang cece tahu sih Kebanyakan pasti diberikan Itu sisa gaji Tidak usah kita Tidak usah kita Modal tinggi-tinggi Sembari belajar Kalau sudah pintar baru kita buka usaha asing lebih gede Jadi dari kecil Lama-lama Tinggi Step by step Step by step Terus dikurangi Di dalam Main hp Main hp dikurangi Jadi kita Banyakin bekerja Kurangi main hp Facebook Ini dikurangi Cari informasi Yang penting Tidak usah Melihat Banyak orang Meoyung Percuma Ya Itu Jadi tadi Udah tegok Pokoknya Intinya kita semua itu Saudara Kita harus yakin Dan percaya Suatu saat Kita akan dipertemukan Entah dipertemukan itu Di dunia Ataupun di akhirat Di Indonesia Mungkin kita akan dipertemukan Kalau dipertemukan Kita akan menjadi Saudara Partner Siapa tahu Nanti kita menjadi Partner yang sangat baik Terus ini bagi anak swasta Jangan Kalian itu punya Pikiran pesimis Harus Optimis Positive thinking Kita berdoa Mudah-mudahan Yang sudah blacklist Bisa Kembali Di Taiwan Jadi saya doakan Tak do gak ke Yang banyak-banyak Terus bagi anak Yang masih bekerja Di Taiwan Khususnya swasta Hati-hatilah Hati-hatilah Kalian Mengenal teman Mengenal Mengenal Agensi Mengenal orang Semacam-macam Hati-hati Kadang orang Dia Sifatnya menolong Tapi Jebloske Juga banyak Hati-hati Wai Jangan kita Tergiur Dengan Omongan Dengan Banyak Followernya Misalkan Oh ini orang Ini si A Banyak follower Sampai ribuan Follower itu Loh gak Lihat orangnya Gak Kenal orangnya Kan kita gak tahu Berhati-hatinya Makanya Cici cuman sarankan Baik Hati-hati Wai Dia Yang cukup tahu Saya Dan teman saya Akrab Intinya dia Dengan dalil Pura-pura bantu Pura-pura nolong Tapi ternyata Dia melaporkan Banyak anak Kaburan Dan banyak Toko Indo Hati-hati Wai Khususnya orang swasta Kalau bisa Kalian Ini kalian Jangan terlalu terbuka Jangan terlalu terbuka Sama Orang-orang Entah teman Entah orang kayak begitu Kerja fokus Ini saran CC Loda Fokus kerja Nak pengen Neng Taiwan kue Suwi Duitnya kumpul Waktunya pulang Pulang Gak usah terlalu Kita itu mengikuti orang ini Komunikasi sama orang ini Itu gak usah Biar kalian itu Neng Taiwan kue Aman Ya Ingat Banyak sekarang itu Orang yang model Kayak ngono Nanti lama-lama Kalian akan tau Ya Taunya Wis neng buri Jadi CC sarankan Anak swasta khusus Pokoknya Ati-ati Kalau masih Pengen kerja Neng Taiwan Kenapa CC Bicara begitu Karena saya Sayang kalian Saya gak matiin Rezeki kalian Kalau saya Pengen Laporin Anak swasta Zaman dulu Tujuh tahun yang lalu Kalau saya Berani Ngelaporin kalian Saya udah Kaya raya Gak usah saya Jualan Kayak nasi uduk Nasi kuning Daud Ngerti Saya sayang kalian Karena saya merasa Saya seperti kalian Kita sama-sama Merantok Mencari sesuap Nasi untuk Keluarga kita Yang lagi dakwah Yang lagi dakwah Itu akan Bermanfaat Jujur Akan lagi Bermanfaat Selalu ingat Gosti Allah Saya gak Urib Saya mau tanya Kalau perpanjang ARC Tapi gak setahun Bisa Apa orang Nani Mulyani Sutendo Perpanjang ARC Harus Habis Balung Boleh diperpanjang Gede Kalau belum Waktunya habis Botan Saket Anugrasiai Fulkulbi Matur Suun Matur Suun Kembali Terus Saya sarankan Yang sudah pulang Untuk anak swasta Banyak Berkas Yang berada Di PT Bisa diambil Gak usah khawatir Misalkan Kok mereka Mau minta duit Apa Kalian gak usah takut Tetap maju Karena itu Hak Kamu Kamu Itu banyak Surat-surat Ijasa Apa Di PT Kalian udah lunas Gak ada potongan Langsung ambil Misalkan minta duit Jangan dikasih Negara Indonesia Pun negara hukum Kita jadi orang Harus Tegas Ojo Nangis Dewi Rosa Pagi juga Ini kelepnya Rodok Rodok sui Sampai pulang Sampai jam 9 Sampai pulang Tak tutup Masih tinggal Sekitar 10 menit Baru tak tutup Dia sudah bilang Pokoknya hati-hati Terus dia juga Kasih tahu Yang punya masalah Yang punya masalah Di Taiwan Gitu aja lah Karena saya posisi di Taiwan Yang punya masalah di Taiwan Entah masalah Karu pacar Karu bojo Karu konco Ya Saya ngomong Jawa Ngomong bahasa Indonesia Yang punya masalah Dengan teman Saudara Teman Saudara Ataupun Pacar Ataupun Bojoni Uwong Suaminya orang Kalau kalian Merasa dirugikan Langsung Hubungi siapa Polisi Polisi setempat Tidak usah Hubungi saya Hubungi kaya Kaya Apalagi Kalau kita Ada urusan Karu pacar Karu mantan Karu siapapun Jangan sampai Kita Aib kita sendiri Itu loh Jadi kita kadang Pikir secara Secara IQ Secara pikiran Yang jernih Jangan emosi Kalau menghadapi Masalah itu Kita itu Menyelesaikan Di saat Pikiran kita itu Lagi dingin Jangan di saat Waktu itu Kalian emosi Kamu selesaikan Di situ Itu salah Itu nanti Hasilnya akan Enol Jadi kalian yang punya Masalah pribadi Itu namanya Masalah pribadi Masalah pribadi itu Seperti Saya hamil Tidak ada Bojoni Pacarku kabur Ataupun Saya ini punya pacar Pacar saya Intinya Memutuskan saya Tidak mau tanggung jawab Dengan anak saya Atau memukulin saya Urusannya Karu kantor Polisi Kalau dengan polisi itu Penanganannya Akan lebih cepat Polisi 24 jam Terbuka Polisi di Taiwan Itu menangani Orang mana-mana saja Tidak usah khawatir Jangan lapornya ke saya Ke ini ke itu Nanti kalau Lapornya ke mana-mana Ujung-ujungnya Di live Di Wimala Disebarkan Ini ke dinding Biar Biar Itu Misalnya begini Saya sekarang Nge-live Ada anak hamil Kan nanti banyak Follower yang Ikutin saya Otomatis kan Benar enggak Padahal kayak gitu Sudah enggak benar Enggak benar Untung di saya Rugi di kamu Coba pikir secara Logika Rugi ini apa Masa aib kamu Disebar Kamu pengen Keluarga kamu Malu Jadi kita Jangan pakai Emosi Pakai IQ Pemikiran yang jernih Jangan pakai IQ Emosi Ini cece sarankan Kalau hamil Kalau Bojone Wong Kalau pacar Kamu selesaikan Berdua kalian Berdua Selesaikan dengan baik Itu yang benar Begitu Kalau penyelesaiannya Udah enggak bisa Baru kita Kepihak Kepolisian Disitu Kepolisi Akan memberikan Suatu Jalan keluar Jalan keluarnya itu Ya bagaimanapun Harus bertanggung jawab Terus misalkan Kalian ada Urusan dengan Utang pihutang Juga boleh Kita memanggil polisi Dan polisi pun Akan menegaskan disitu Kamu harus tanggung jawab Kamu harus membayar Itu utang Begitu Cara nih Kalian dipukulin Juga harus masuk ke polisi Bukan masuk ke saya Masuk ke ini Di lab Di mana-mana Biar followernya saya banyak Untung ini ngenti Untung ini ngaku Karena opo Aku kan kalau followernya banyak Kan dapat duit Dari Youtube Tapi kalian aibnya Selah umur hidup Kira kan hilang Malu Kita kasih tau Kalau kalian Pengen terkenal Terkenal lah Dengan Suara kamu Ya kan Dengan lelucon kamu Itu gak opo-opo Tapi kalau terkenalnya Dengan aib Itu gak baik Opomen yang luar negeri Yang perantuan itu Untuk mencari Rejeki duit Bukan untuk mencari Anak Mencari Bojone Wong Ini Cici tegaskan Disitu Jadi kalau ada Bermasalah Misalkan kalian Pengen Konsultasi dengan Cici Lelita Tak kasih tau Gimana jalanan keluarnya Pasti saya bilang Ke polisi Gitu aja Jadi kalian harus Pinter Harus Semat Jangan lapor Karu aku Karu kai Itu gak akan Menyelesaikan Masalah Tapi memperkeruh Masalah Yang masalah Seharusnya diselesaikan Dengan baik-baik Hasilnya Duga baik Dan secara Kekeluargaan Dan kehormatan Kita masing-masing Saya kan punya kehormatan Kamu punya kehormatan Keluarga di Indonesia Punya kehormatan Kita jaga Wibawa kehormatan Karisma kita Walaupun kita itu Wong Randuwe pun Itu yang benar Tolong Mulai dari sekarang Yang mengikuti Cici Lelita Share Kasih tau Anak yang lainnya Mereka Pikirannya terlalu sempit Lawasan kurang Terus Pikirannya panas Jadi mengambil Keputusan begitu Oh saya Ngadu sama iki Untung Jung-jungnya Di upload Dengan dindi Dengan youtube Dia hamil Dia dipukulin Enggak benar itu Masa aib sendiri Kumbar Kalau kalian punya masalah Intinya Yang kantor polisi Duitnya dicolong Yang kantor polisi Bojonya dicolong Yang kantor polisi Itu penyelesaian Yang kedua kali Kalau enggak bisa Diselesaikan secara Kekeluargaan Kalau di kepolisian itu Itu masalah Akan ditutup rapat Enggak akan Dikuar-kuar Karena apa Itu memang tugas Negoro Tugas polisi itu Untuk membantu Kita-kita Secara Adil Kalau saya Misalkan Misalkan enggak usah Ngomong orang lain Saya Bantu kamu Belum tentu Mungkin tak live Kali ya ya Mungkin tak live lah Tak sebar kemana-mana Yang tadinya Yang tahu kamu sama saya Jadi seribuan orang Itu tahu aja Apa enggak malu kamu Kamu menang Juga malu Kamu kalah Juga malu Kamu luka Juga malu Kamu hamil Juga malu Kamu dipukulin Yau malu KBK malu Orang bakal Kamu itu enggak malu Jadi ini Caran dari CC Lolita Pemasukan dari CC Lolita Yang pokoknya Yang sudah ya sudah Yang belum tahu Tolong dikasih tahu Biar mereka itu Enggak salah Arah ya Di dalam Kalau ada Permasalahan Entah pribadi Entah hutang Entah karutonggo Tolong selesaikan Dengan secara Kekeluargaan Ataupun Lewat kepolisian Disitu akan Diselesaikan Dengan baik-baik Terus kalau TKI Resmi Atau kusasa pun Ada IJOUU Ya Ya Itu disitu Juga akan Membantu Menyelesaikan Dan disitu pun Enggak akan Dipnakertu keluar-keluar Kayak ngelesai Pingin mencari follower Sebar Dengan dindi Enggak ada Kayak begitu Enggak ada Adik pun Enggak ada Kayak begitu Yo Kita kasih tahu Tak sarankan CC sarankan Ya mudah-mudahan Saran CC Lolita Masukkan CC Lolita Itu bermanfaat Untuk semuanya Ya Yang hamil Kalian berdua Yang keseng Terima kasih